Intro Hadirin, hadirat yang dimuniakan Allah subhanahu wa ta'ala Melanjutkan pelajaran kita daripada kitab An-Nasehid ini ya Yang insyaallah di dalam tema kita saat ini untuk mengenal daripada kedudukan sholat sunnah di malam hari Perlu kita pahami Bapak Ibu sekalian Bahwa malam dalam pandangan syariat itu dimulai dari tenggelam matahari hingga terbit fajar atau hingga waktu subuh Itu malam Jadi al-layl menurut pandangan syariat itu dimulai dari tenggelam matahari atau waktu maghrib Sampai terbitnya fajar sadik atau waktu subuh Maka sholat sunnah yang dilakukan baik Ba'diyatul Maghrib Atau sholat sunnah Uwabin Atau Qobliyatul Isha Atau Ba'diyatul Isha Atau sholatul Witir Atau sholat tahjud Pokoknya semua sholat yang dilakukan pada waktu malam itu Itu memiliki kedudukan lebih dibandingkan sholat-sholat sunnah lainnya Makanya dinyatakan di dalam riwayat hadis kata Rasulullah SAW Bahwa sholat sunnah di malam hari Kedudukannya dibandingkan sholat sunnah di siang hari Sama dengan orang yang sedekah sembunyi-sembunyi dengan orang yang sedekah terang-terangan Kita tahu bahwa sedekah memiliki kedudukan di sisi Allah Tapi pahla akan berbeda hadirin orang yang sedekah terang-terangan Dengan orang yang sedekah sembunyi-sembunyi Orang yang bersedekah sembunyi-sembunyi lebih afdol berpuluh-puluh kali lipat Dibandingkan orang yang sedekah terang-terangan Nah ketahuilah hadirin Sholat sunnah di malam hari Kedudukannya seperti orang yang sedekah sembunyi-sembunyi Sedangkan orang yang sholat sunnah di siang hari Itu sama dengan orang yang bersedekah dengan terang-terangan Kedudukannya seperti orang yang sedekah